Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana terorisme kenapa ini penting? karena tindak pidana terorisme ternyata masih menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat termasuk di kalangan penegak hukum apa sebenarnya terorisme? jadi beberapa waktu yang lalu kita mendengar atau menyaksikan ada dua perbuatan yang terjadi pertama serangan terhadap gereja yang terjadi di Makassar dan pelakunya meninggal dunia karena melakukan aksi tersebut dengan cara meledakkan tubuhnya ya dengan melekatkan bom pada dirinya kemudian yang kedua ya terjadi serangan di Mahabes Polri ya meskipun itu perlu didalami lagi ya dan si pelaku yang diduga menyerang tersebut akhirnya meninggal dunia nah nah sebenarnya dalam konteks hukum pidana apakah semua perbuatan ya yang menyerang rumah ibadah yang menyerang kepolisian ya kan kalau di Mahabes Polri itu menyerang polisi ya apakah semua perbuatan menyerang petugas kepolisian menyerang rumah ibadah menyerang fasilitas publik digolongkan sebagai tindak pidana teroris karena itu dalam konteks hukum pidana ada macam-macam tindak pidana ya ada tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana menyangkut keamanan negara dulu kita pernah dengar ada tindak pidana supersip ya kemudian ada tindak pidana khusus ya di bidang macam-macam ada pencucian uang korupsi ya perdagangan manusia yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam konteks hukum pidana umum jadi hukum pidana umum itu ya kejahatan-kejahatan konvensional ya di dalamnya ada kejahatan terhadap negara di dalamnya ada kejahatan terhadap harta benda di dalamnya ada kejahatan terhadap tubuh dan nyawa kemudian di dalamnya juga ada kejahatan kesusilaan nah lalu muncul tindak pidana terorism jadi sebenarnya tindak pidana terorism ini bukan sebuah konsepsi baru ya bukan kalau kita baca buku-buku sejarah ya khususnya pada kurun waktu di abad 19 ya pada masa perang dunia pertama ternyata istilah terorisme itu sudah muncul pada waktu itu bahkan dalam catatan sejarah tindak pidana terorism itu telah muncul pada tahun 1890 ketika aksi Armenia melawan pemerintah Turki ya aksi Armenia melawan pemerintah Turki ini dianggap aksi Armenia ini sebagai tindak pidana terorisme kenapa? karena terjadi pembunuhan masal pada masa itu terjadi pembunuhan masal jadi tindak pidana terorism ada lagi tindak pidana terhadap kemanusiaan ya ada lagi ada lagi genosida ada lagi agresi ya jadi kejahatan-kejahatan yang 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 saya sebutkan tadi itu memiliki skala lokus tempus yang berbeda-beda lalu terorisme ini mulai berkembang ketika terjadinya serangan terhadap menara kembar di Amerika seikat ya berkembang muncullah undang-undang tindak pidana di banyak negara memasukkan tindak pidana terorisme sebagai satu tindak pidana yang seolah-olah baru padahal tindak pidana itu sudah muncul lama ya nah sebenarnya apa itu tindak pidana terorisme? ya kita harus melihat ya arti kata secara etimologis terorisme atau terorisme ya itu sebetulnya berasal dari kata teror artinya menciptakan ketakutan menciptakan kengerian menciptakan atau mempaktekkan kekejaman oleh seseorang oleh seseorang atau sekelompok orang ya jadi terorisme itu nama tindak pidananya berasal dari kata teror nah terorisme itu sebenarnya jenis kejahatan yang didasarkan pada penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut nah di belakangnya ada motif tertentu ada motif politik ada motif ideologi nah itu yang membedakannya jadi dia menggunakan cara-cara kekerasan kekejaman menimbulkan rasa takut tetapi ada tujuan tertentu yang didasarkan pada motif-motif politik motif-motif ideologis jadi motifnya itu jadi kalau kejahatan kemanusiaan ya ada juga motifnya kejahatan perang ada juga motifnya agresi ada juga motifnya perang dan agresi kan ingin menguasai motifnya satu wilayah teritorial tertentu nah kalau dia teroris bagaimana ideologi dan politiknya dipakai untuk memberikan rasa takut itu nah kalau misalnya motif itu tidak ditemukan dalam tindak pidana terorisme maka itu bukan masuk kategori tindak pidana terorisme itu tidak masuk karena motif itu yang harus bisa ditemukan dalam kejahatan-kejahatan terorisme nah sekarang kita coba lihat ya di dalam definisi dalam konteks hukum nasional kita jadi dalam konteks hukum nasional terorisme itu kita telah memiliki undang-undangnya yang pertama tentu kita masih ingat pertama kali adalah perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pembantasan tindak pidana terorisme perpu ini akhirnya diundangkan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2002 lalu pada tahun 2018 undang-undang 15 tahun 2003 ini direvisi ya melalui undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang 15 tahun kalau kita baca di dalam pasal 1 angka 2 disitu disebutkan secara jelas meskipun harus ditapsirkan juga apa itu terorisme jadi terorisme di dalam norma yang saya sebutkan tadi diatikan sebagai pebuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror kalau kita petik kita benti dulu pada kalimat ini ada kata-kata menimbulkan jadi pebuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus menimbulkan suasana teror apa itu tekor takut kengerian ya atau rasa takut secara meluas teror atau rasa takut secara meluas jadi dia meluas jadi kalau takut itu cuma 1 orang 2 orang 3 orang ya itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana terorisme jadi dia meluas atau dapat juga menimbulkan korban bersifat masal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi nah ada motif ideologi politik dan gangguan keamanan jadi sebetulnya motifnya itu ada 3 kalau tadi secara konsepsi saya jelaskan motifnya politik dan ideologi ternyata di dalam undang-undang kita ada satu motif lagi yaitu gangguan keamanan jadi jika ada sekelompok orang membuat rasa takut masal ya masalnya tidak jelas ada berapa banyak ya dengan melakukan kekasan atau ancaman kekasan dengan motif salah satu aja cukup politik ideologi atau gangguan keamanan maka itu bisa digolongkan terorisme bisa digolongkan sebagai terorisme ya nah sebelum saya mengulas lebih jauh ya tentang terorisme ini maka kita perlu tahu juga ya beberapa aspek penting di dalam sumber hukum terorisme itu terutama di dalam undang-undang 15 tahun 2003 jadi di dalam undang-undang 15 2003 setidaknya ada empat hal yang diatur tentang pembantasan tindak pidana terorisme ini yang pertama itu bicara tentang jurisdiksi yang kedua bicara tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme yang ketiga itu kita bicara tentang hukum pidana formil tindak pidana terorisme untuk menyangkut penyidikan penyelidikan proses penuntutan berapa lama orang bisa ditahan ya perpanjangan penahanan ya dan macam-macam yang terkait dengan hukum pidana formilnya jadi hukum acaranya meskipun mengacu pada kuhab tetapi ada hal-hal khusus yang diatur di dalam undang-undang 15-2003 dan yang keempat di dalam undang-undang ini bicara tentang kompensasi restitusi rehabilitasi pada siapa? pada korban dari tindak pidana terorisme itu nah tentu saja ya tentu saja terkait dengan bagian keempat itu ya harus diputuskan bahwa itu adalah tindak pidana terorisme barulah bisa dapat kompensasi restitusi dan rehabilitasi jika tidak diputuskan atau tidak ditetapkan itu sebagai tindak pidana teroris maka tentu tidak berhak mendapatkan kompensasi restitusi dan rehabilitasi dan ini ada badan khusus yang menangani ini yaitu BNPT nah sekarang saya masuk ke yurisdiksi yurisdiksi itu bicara tentang lokus ya tempat terjadinya tindak pidana dan asas-asasnya jadi dalam undang-undang terorisme itu ada hal-hal yang memiliki kemiripan dengan undang-undang yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana jadi ada asas jurisdiksi jurisdiksi itu menyangkut tentang pertama adalah teritorial kalau kita bicara teritorial itu artinya perbuatannya itu berlangsung di wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu berlangsung di wilayah Indonesia maka undang-undang tentang pembantasan tidak pidana terorisme ini 15-2003 berlaku termasuk revisinya tetapi ternyata dalam undang-undang terorisme ini ada juga memasukkan perluasan asas teritorial misalnya perbuatan pidana itu perbuatan pidana terorisme itu menyerang waga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia atau menyerang pasilitas Indonesia di luar Indonesia nah ini bisa hukum pidana Indonesia diberlakukan bisa diberlakukan terhadap orang-orang yang didudega melakukan tidak pidana terorisme jadi perluasan asas teritorial ini ternyata dipergunakan atau dimasukkan di dalam undang-undang pembantasan tindak pidana terorisme kalau yang lainnya ada sama dengan undang-undang yang asas-asas yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional aktif nasional pasif dan termasuk juga pelindungan dan universalitas jadi ini kita kalau bicara tentang jurisdiksi karena ini kita bicara tentang seri kuliah hukum pidana maka penting juga untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan tidak pidana terorisme nah untuk bisa mengetahui tentang tidak pidana kategori tidak pidana terorisme kita harus membaca pasal 6 sampai dengan pasal 24 ya undang-undang nomor 15 atau 2003 nah dari pasal-pasal tersebut setidaknya ya ada 7 kategori tidak pidana terorisme setidaknya ada 7 ya namun dari 7 itu subjek hukumnya itu bisa perorangan karena ada kata-kata setiap orang ya bisa juga kelompok orang dan bisa juga kooperasi jadi bisa setiap orang bisa kelompok orang bisa kelompok yang terorganisir bisa juga kooperasi jadi kalau kita baca setiap orang itu ya siapa saja tidak mengenal ideologi atau kelompok politik tertentu sepanjang dia memenuhi elemen pasal 1 angka 2 maka orang tersebut bisa dikategorikan telah melakukan tindak pidana terorisme nah saya akan mengutip satu pasal dari tindak pidana dari 7 kategori tindak pidana yang saya sebutkan tadi di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 24 undang-undang 15 tahun 2003 pasal 6 saya akan bacakan tentang tindak pidana terorisme itu dalam kelompok yang pertama setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas saya underline secara meluas jadi tidak bisa hanya satu dua orang tertentu menimbulkan korban bersifat masal ada kata-kata koma menimbulkan korban bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau nah jadi kalau tindak pidana terorisme terhadap manusia itu menimbulkan korban jiwa ya atau korban jiwa itu tidak harus meninggal bisa luka luka ringan luka berat kemudian mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis jadi ada rusak atau hancur objek vital yang strategis lingkungan hidup atau fasilitas publik jadi yang diserang kalau dalam konteks yang kedua ini yang diserang adalah fasilitas bukan manusia fasilitas ya baik fasilitas strategis hospital atau malah fasilitas internasional nah pidana penjaranya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun sebenarnya kalau kita bedah ya unsur pasal 6 ini kategori tindak pidana terorisme yang pertama ya pasal 6 itu paling tidak ada 3 hal ya yang pertama adalah ketika disebut sebagai tindak pidana teroris perbuatan itu harus menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan nah ini satu paket jadi ada delik formilnya dan ada delik matrilnya jadi perbuatannya ada dan akibatnya ada kenapa? yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas jadi kalau ada boom meledak gitu ya kan membuat rasa takut ya yang meluas ya atau ada isu penggunaan senjata kimia menimbulkan rasa takut atau ada ancaman yang meluas juga itu kan bisa menimbulkan rasa takut juga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa korban masal kemudian menggunakan kekerasan atau kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital jadi memang bisa menimbulkan rasa takut saja itu bisa menimbulkan korban masal juga bisa merusak fasilitas yang strategis spital atau lingkungan hidup ya atau fasilitas publik atau fasilitas internasional jadi dalam kategori yang ketiga ini belum tentu ada yang meninggal tapi yang diserangnya adalah fasilitas kalau kita lihat kejadian misalnya yang di Makassar yang diserangnya adalah fasilitas ya gereja diledakkan meskipun tidak ada yang meninggal ya tapi disitu ada objek strategis yang diserang jadi tidak mesti yang namanya terorisme itu harus menimbulkan korban jiwa karena bisa jadi yang diserang adalah bukan manusia tapi adalah objek-objek pital ya nah kalau kita lihat yang terjadi di Makassar besar kepolisian yang diserang adalah siapa apakah fasilitas atau orang kalau kita baca sekilas bukan fasilitas karena dia membawa senjata yang diserang berarti orang apakah itu termasuk teror bisa jadi mungkin menimbulkan rasa takut yang meluas kepada kepolisian itu bisa juga karena yang didatangin adalah kepolisian yang mau diserang adalah kepolisian bisa jadi jadi tafsirannya cuma karena perkara ini dan kasus ini korbannya sudah meninggal dunia jadi kita tidak tidak bisa memberikan justifikasi yang logis dan juridis untuk kasus yang kedua tadi itu apakah masuk dalam kategori kelompok yang pertama kedua atau yang ketiga nah saya lanjut jadi ada ada tujuh tadi yang pertama sudah saya sebutkan di pasal 6 pasal 6 itu ada tiga bagian yang diserang adalah pertama saya ulangi lagi yang pertama adalah rasa takut secara berluas yang kedua menimbulkan korban jiwa secara masal dan yang ketiga adalah yang diserang adalah fasilitas strategis vital atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional nah untuk itu harus memenuhi salah satu elemen itu bisa dikatakan sebagai tidak pidana teroris untuk kelompok yang pertama nah sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua tapi kelompok kedua ini tidak terlalu banyak ya atau mungkin belum terlalu sering terjadi di Indonesia jadi yang sering terjadi yang di pasal 6 tadi itu yang ada tiga bagian itu kalau jenis kedua tindak pidana terorisnya itu adalah ini pembajakan pesawat ya untuk tujuan-tujuan tertentu mengganggu penerbangan ya jadi pembajakan pesawat ya itu ternyata digolongkan sebagai tindak pidana terorisme termasuk kenapa karena di dalamnya ada orang banyak ya ini bukan rasa takut bukan hanya ada orang di dalam tetapi juga keluarganya mengganggu bisnis penerbangan nah itu masuk dalam kategori yang kedua yang ketiga memasukkan ke wilayah Indonesia senjata amunisi bahan-bahan peledak ya tapi untuk tujuan terorisme bukan untuk tujuan industri jadi menyeludupkan lah ya menyeludupkan senjata-senjata api bahan peledak jad-jad kimia yang bisa digunakan untuk merakit bom untuk tujuan terorisme itu juga masuk dalam kategori jenis delik terorisme yang ketiga yang keempat digunakannya senjata kimia biologis radioaktif atau mikroorganisme untuk menyerang wilayah-wilayah tertentu atau orang-orang tertentu ya nah ini kan juga menimbulkan suasana teror ya kemudian yang berikutnya yang kelima pengumpulan dana penggalangan dana tapi untuk tujuan terorisme ya dan harus bisa dipastikan untuk tujuan terorisme bukan untuk tujuan yang lain enam menggakkan orang lain untuk teror tujuh menggagalkan penyidikan jadi itulah tujuh kategori perbuatan yang masuk dalam kategori terorisme ya demikianlah pembahasan dan ulasan tentang tindak pidana terorisme yang diatur di dalam undang-undang 15 2003 dan undang-undang 5 tahun 2018 dan tentu saja masih banyak aspek-aspek lain yang menyangkut tindak pidana terorisme yang belum saya bahas nanti akan ketemu lagi pada sesi kedua tentang tindak pidana terorisme ini dalam konteks yang berbeda dan sahabat hukum pidana jika anda menyukai video ini jangan lupa untuk like kalau tidak menyukai tolong kasih komentar anda juga boleh dislike dan jika ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi anda dan bagi orang lain silahkan share dan jika ada pertanyaan jangan segan-segan dan jangan sukan-sukan untuk memberikan komentar atau jika anda punya ulasan usulan tentang materi-materi seri kuliah hukum pidana yang perlu saya bahas maka silahkan untuk berkomentar di kolom komentar demikian sampai ketemu kembali dan salam hukum pidana